Yang pertama tentunya saya sujud syukur Mengucapkan Alhamdulillah atas keseran Allah SWT Dan saya beranggapan bahwa ini sebuah amanah yang luar biasa buat saya Dan Allah telah memberikan ketentuannya Mengamanahkan itu kepada saya Dan itu sungguh luar biasa Dan insya Allah dengan kesyukur itu saya menjadi amanah Menjadi siap untuk melesanakan tugas-tugas berikut ini Ya pastinya kita berselaturahmi dengan tim-tim yang selama ini sudah cukup intens Untuk melesanakan apa namanya kerja-kerja bagusnya, kerja-kerja hebatnya Kerja-kerja tulusnya, kerja-kerja luar biasa sehingga hasil seperti ini Setelah itu kita akan fokus kepada mempelajari apa yang sudah direncanakan oleh perintah daerah Untuk 2025 kita akan lihat dokumen-dokumennya Sehingga nanti pada saat insya Allah setelah pelantikan kita bisa langsung mulai bekerja Mudah-mudahan selama proses ini tidak ada sesuatu yang mengganggu, mengganjal kita Sampai dengan proses pelantikan berjalan Itu yang kita harapkan Ya setelah hari kerja saya akan lihat dokumen Dan yang pasti setelah hari kerja itu akan saya awali dengan saya Akan menempatkan diri saya dan keluarga di rumah jabatan Itu awalnya, jadi nanti masyarakat bukulu tengah bisa langsung ke rumah jabatan Bisa berkomunikasi bertemu langsung dengan saya Bisa lah kita akan full disana Alhamdulillah, jadi saya Tadi malam, tadi pagi sudah ber WhatsApp dengan Ibu Evi Susanti Selaku Keluarga saya juga Ibu Evi ini Dan saya hubungan secara pribadi Selama ini juga baik Saya dulu sering berumah beliau Dan beliau juga sering berumah saya Artinya kan memang hubungan kita secara pribadi bagus Dan kita sudah ber-WA Bahwa saya minta bantuan dia Karena bukulu tengah ini tidak bisa selesai dengan rahmat remisi saja Kita memang dipercaya dia mana Tapi sebenarnya bantuan dari semua pihak Termasuk Ibu Evi, Pak Suri Ibu Niman Pak Riko, Pak Sefcikriadi Sangat kita harapkan Sehingga dengan kolaborasi bersama-sama ini nanti Tujuan kita bertiga ini kan sama ini Bagaimana memujudkan bukulu tengah yang lebih baik Lebih sejahtera ke depan Tentunya program-program mereka yang bagus Juga akan kita coba untuk komunir Dan kita akan sesuaikan dengan apa namanya Kemampuan-kemampuan daerah Dan itu pasti Kita akan lakukan komunikasi-komunikasi Terima kasih Buat seluruh masyarakat Bungkulu tengah yang saya cintai Saya banggakan Dan sangat saya hormati Alhamdulillah Ramadhan Ramizi Diberi amanah untuk Melaksanakan tugas-tugas Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bungkulu Tengah Masa bakti 2025-2030 Yang pertama tentunya Saya menyampaikan Bahwa Saya Ramadhan Ramizi ini adalah Bupati Bungkulu Tengah Artinya Bupati seluruh masyarakat Bungkulu Tengah Kita hilangkan semua perbedaan kita Pengkotakan-kotakan Yang terjadi selama Pemilihan Kepala Daerah ini Mari kita kembali bersatu Bungkulu Tengah ini membutuhkan Kebersamaan kita semua Untuk memujudkan cita-cita lebih besar Dari para deklarator pendiri Bungkulu Tengah Maupun cita-cita masyarakat Bungkulu Tengah sendiri Kemudian kepada seluruh tim pemenangan Baik itu tim PRC Tim keluarga Tim partai politik Dan tim-tim lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Saya ucapkan terima kasih atas kerja hebatnya Kerja kerasnya Kerja luar biasanya Ramah Tarmizi tidak ada apa-apanya tanpa kalian semua Untuk itu saya Pak Tarmizi Serta dengan keluarga Mengucapkan akresiasi penghargaan di segi tingginya Semoga Allah SWT membalas semua budi jasa dan kebaikan Semua tim yang sudah membantu kami Yang sudah Tak kenal lelah Tanpa pamri Bahkan mengorbankan waktu dan lain sebagainya Untuk menjadikan kami Sementara ini unggul dalam proses pemilihan Kepala Daerah ini Kemudian terakhir tentunya mari kita sama-sama tunggu Hasil resmi dari KPU Karena hasil resmi KPU itu Baru akan diumumkan secara resmi oleh lembaga KPU Mungkin pada bulan Desember nanti Walaupun sekarang dari versi QuickCon Dari versi situs KPU kami unggul Tapi mari sama-sama kita tunggu hasil resmi dari KPU Saya kira itu Sekali lagi masyarakat Bengkulu Tengah saya cintai Bengkulu Tengah Maroba Kita maju